Sampai jumpa di video selanjutnya Itu tujuannya baik ya untuk ikut pengajian segala macam Yaitulah memang perlunya kita belajar ilmu agama Jadi agama itu jangan dianggap remeh karena hukum Islam itu kan duas ya Jadi ini adalah satu bentuk kehilafan yang menurut saya menimbulkan potensi buruk kepada banyak orang Karena kalau dibiarkan bisa dicontoh oleh laki-laki yang mungkin punya keperibadian ganda Nanti dia bisa mencontoh ah si ini gak apa-apa kemarin ikut pengajian aman-aman aja Aku gak apa-apa deh kayaknya laki-laki pakai cadar aja aman pakai kerudung Jadi seolah-olah kerudung dan cadar itu sesuatu yang tidak ada harganya gitu Padahal kerudung dan cadar itu kan bentuk kehormatan untuk seorang wanita gitu ya Tapi di luar itu semua kita juga harus bersimpati kepada sosok ini karena dia sudah mengakui perbuatannya Dia sudah meminta maaf ya sudah lah ini buat pelajaran untuk kita semua agar tidak melakukan hal yang sama Karena ini kan juga merugikan banyak kaum perempuan Mungkin di circle-nya dia gak masalah kalau dekat sama cowok ya yang menyerupai laki-laki Tapi kan itu adalah satu bentuk perkumpulan pengajian di mana ada seorang wanita yang pasti risih dong Dan merasa sangat tidak nyaman jika ada laki-laki di sebelahnya Jadi ya sudah lah ini buat pelajaran kita semua agar jangan sampai kita mengulangi kejadian yang sama Karena dia kan kebetulan public figure aja jadi heboh Sebenarnya mungkin banyak ya di luar sana ya Kejadian seperti ini terjadi itu banyak Waria-waria yang memakai hijab juga banyak di media sosial gitu Ya kita bimbing sama-sama kita support dia jangan kita jatuhkan Karena kan si W ini dia ini kan kalau saya menganggapnya dia hilaf Dan dia ini kan sebenarnya memiliki sebuah kelainan yang seharusnya kita support bersama-sama kita bantu agar dia bisa kembali ke jalan yang benar Bawanda sendiri bilang pentingnya untuk memahami ilmu agama jangan sampai seperti ini Kita lihat disitu kan termasuk circle dia kan banyak yang mungkin lebih dulu ikut mengaji Apakah tidak ada yang mengingatkan atau bagaimana jadi akhirnya seperti itu atau memang karena oh yaudah Sangat menyayangkan dong Sangat menyayangkan gak sih seperti itu Ya pasti sangat menyayangkan ya kenapa ini dibiarkan oleh circle nya Tapi ya mungkin ini sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan perkumpulan mereka yang memang Gak ada rasa gak nyaman dekat laki-laki yang menyerupai perempuan Menurut mereka udah biasa jadi mungkin buat mereka biasa tapi buat jemaah perempuan yang lain belum tentu Ya saya menyayangkan kenapa hal seperti ini dianggap sesuatu yang wajar oleh circle nya Kalau kawannya sendiri kan sering berada di kajiannya Ustaz Oki ya Apakah hal seperti ini pernah jadi atau memang ada sebelum acara ada pemeriksaan kayak gitu gak kak biasanya Ya seharusnya ada pemeriksaan ya kalau laki-laki gak boleh di saf perempuan Perempuan gak boleh di saf laki-laki Cuman kan ini masalahnya dia memakai penutup Dia memakai cadar saya juga tidak menyalahkan panitianya Panitianya kan juga gak mungkin merabah-rabah segala macem kan ya Tapi ya mungkin ini bisa menjadi pelajaran untuk ke depannya Agar panitianya bisa lebih selektif lagi dalam memeriksa jemaahnya Dan pada akhirnya permasalahan ini dibawa ke ranah hukuk Dilaporkan sebagai penistaan agama Dan MUI pun di mata MUI pun dibilang melanggar Gimana tadi kan kakak bilang Kalau dari mata kajiannya sendiri apakah ini sudah termasuk penistaan untuk agama kita sendiri Saya bukan ahli hukum saya bukan ahli agama Tapi kalau melihat dari beberapa sumber ada yang menyatakan ini bisa masuk di penistaan agama Wallahu'ala itu ahli agama yang menjelaskan dan juga ahli hukum Tapi kalau saya pribadi sebagai wanita muslim Selama dia sudah meminta maaf dia sudah mengakui kesalahannya ya sudah lah Gak usah kita perpanjang lagi Kita jadikan ini sebagai pelajaran Dia juga sudah mendapatkan hukuman sosial Sangsi sosial Ya itu pasti mentalnya kena banget ya Pasti stress down banget Kasian Dia ini kan ibaratnya memiliki kelainan ya Kita harus sama-sama mendoakan Supaya dia sembuh Supaya kembali ke jalan yang benar Tidak perlulah kita membesar-besarkan dengan melaporkan dia ke polisi Di penjara Kasian Ya sudah cukup dia sudah mengakui kesalahannya Sudah minta maaf Sudah kita jadikan pelajaran bersama-sama Terakhir pesan untuk para wanita muslim di Indonesia Apabila menemui hal seperti ini bagaimana sih harusnya bersikap? Menemui hal yang seperti apa? Apakah kita sebagai wanita muslim itu wajib untuk mengingatkan meneguran tersebut? Oh iya sebagai wanita muslim kita wajib mengingatkan jika ada sahabat kita Atau saudara kita yang melenceng dari jalan yang seharusnya Kewajiban kita hanya mengingatkan bukan merubah Karena yang bisa merubah itu hanya Allah SWT Selayaknya Rasulullah SAW Nabi Muhammad Juga hanya ditugaskan oleh Allah untuk mengingatkan Mereka yang melenceng dari agama Bukan tugas Rasulullah untuk merubah mereka Yang merubah mereka yang memberikan mereka hidayah petunjuk adalah Allah Jadi kita ya jangan diam Kalau ada teman kita yang melenceng Ya kita ingatkan dengan cara yang baik Dengan cara yang halus Selebihnya dia mau berubah atau tidak Ya kita jangan pernah menyerah untuk mengingatkan dia sekali dua kali terus Dengan candaan, dengan bahasa yang santun Bukan dengan nada kebencian Bukan dengan kata-kata hinaan Jangan, karena dia ini sebenarnya kasian Dia mengalami sakit Dalam arti kelainan ya Dia ingin menyerupai menjadi seorang perempuan Jadi kita harusnya men-support dia Mendoakan dia agar diberikan hidayah kembali ke jalan yang benar Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih.